Seorang pengemudi mobil di kota Medan terekam kamera pengawas atau CCTV saat mencuri kotak infak di sebuah warung. Pelaku akhirnya ditangkap setelah polisi mengidentifikasi data mobil pelaku. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian sebuah kotak infak yang dilakukan oleh Julfi Nasution di kawasan Jalan Karya Medan belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku turun dari mobil dan mengambil satu kotak infak berisi uang ratusan ribu rupiah dari sebuah warung. Dalam menjalankan aksinya pelaku menggunakan busana muslim, sehingga pelaku dianggap merupakan bagian dari pengelola kotak infak yang sedang melakukan proses pengutipan. Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Prasetyo menyebut, pelaku berhasil ditangkap beberapa hari setelah kejadian, setelah polisi berhasil mengidentifikasi data mobil pelaku yang terekam kamera pengawas. Modusnya dia menggunakan roda empat, mendatangin ke lokasi, berpakaian seperti orang dari masjid, dengan lengkap pakaian koko dan peci, kemudian melihat situasi kanan-kiri di luar mobil, aman, dan mengambil kota amal tersebut. Pelaku sendiri terancam akan dipenjara selama 7 tahun karena dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian.